jumpa lagi dengan tas bukan kantor berita sudah lama nggak jumpa pemilu 2024 memang masih dua tahun tetapi tahun depan awal harus sudah ada pendaftaran calon baik itu partai maupun cara presiden karena itu mulai sekarang tas bukan kantor berita akan mengenalkan nama-nama yang berseliberan di media masa maupun di lembaga-lembaga survei untuk bulan pertama atau sembilan hari pertama tas bukan kantor berita akan membahas tiga pesan yang selalu nongol di lembaga-lembaga survei baik lembaga survei perusahaan-perusahaan maupun riset yang dilakukan oleh korang-korang atau media masa baik untuk yang pertama siapa dia Ganjar Pranowo ya semua orang tahu Ganjar Pranowo seorang pria yang lahir tahun 68 masih muda hahaha minimal lebih muda dari saya dia adalah gubernur Jawa Tengah dua periode yang menjabat sejak Agustus 2013 sebelumnya ia merupakan anggota DPR dari fraksi PDI perjuangan yang apa di Senayan dua periode 2004-2009 lalu 2009-2013 selain itu Ganjar yang sangat dikenal dengan rambutnya yang yang apa sudah meninggalkan apa namanya dunia hitam hahaha Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Kajah Mata atau Kagama ya periode 2014-2019 2019-2014 ya ya nanti dicerit nah siapa sebenarnya Ganjar Pranowo mari kita lihat dari sejak dia masih kecil Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu Gunung Lawu itu berbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur ya lahir dengan nama Ganjar Sungkowo ia merupakan anak kelima dari enam bersaudara ayah Ganjar Pranowo sendiri merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan untuk mengikuti operasi penumpasan PRRI Permesta Ganjar juga memiliki kisah pergantian nama ini terjadi di Jawa ya kalau ada seorang bernama tertentu kemudian sakit-sakitan maka biasanya kemudian diganti ya misalnya contoh titik buspa itu yang kita kenal Sudar dulu namanya Sudarwati jadi Sudarti kurang lebih seperti itu loh nah dari Ganjar Sungkowo yang berarti ganjaran dari kesusahan atau kesedihan Sungkowo lalu diganti menjadi Ganjar Pranowo namun ketika memasuki masa sekolah nama Sungkowo dan diganti dengan Pranowo karena ketakutan orang tuanya jika sang anak kelak selalu berkubang kesialan dan kesusahan jadi khawatir akan apa nama yang disandang satangnya Nah setelah masa kecil kita beranjak ke pendidikan ya Ganjar kecil sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan saat SD sekolah dasar ya dia selalu terpilih menjadi ketua kelas Mas memasuki SMP keluarganya pindah ke Kutu Harjo Kutu Harjo ya masih Jawa Tengah untuk mengikuti eh tugas ayahnya selanjutnya yang bersekolah di SMA Bobkri 1 Yogyakarta nah kira-kira di mana tuh SMA 1 Bobkri mungkin di Jalan Jendal Sudirman depan Betisdaya nanti tolong di cek jadi sejak SMA Ganjar itu sudah akrab dengan suasana Jogja sebelum dia jadi mahasiswa ya Nah di SMA aktif di kegiatan kepramukaan ya nah menjelang kelulusan SMA ya dekade 1980-an sang ayah pensiun dari kedinasan dari Polri sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga semakin susah Hai kemudian ibu Ganjar membuka warung kontong sementara ia sempat berjualan bensin di pinggir sejarah Hai nah tamat SMA ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum UGM atau UGM UGM di kampus ia bergabung dengan sebuah organisasi kemahasiswaan namanya Gerakan mahasiswa nasional Indonesia GMNI yang sering disingkat disebut GIMIN GIMIN ya kalau PMI PM11 dan seterusnya selama kuliah di UGM Ganjar eh mengaku sempat cuti kuliah selama dua semester akibat tidak memiliki biaya perkuliahan Hai Ganjar juga mengaku suka demo semasa kuliah ini nanti bisa dicek ke teman-teman bener apa enggak ya pernah mendemo rektor UGM kala itu periode 8690 Khusnadi Arja Sumateri kalau demo soal keuangan kalau demo soal internal ya mungkin iya ya tetapi kalau demo tentang suwarto aha nanti saya tanya Afnar Malai yang sama-sama di Fakultas Hukum atau MPoik yang penguasa gelakang nah setelah lulus dari UGM kemudian Oh sebelumnya dia lulus dengan apa namanya Hai skripsi yang diuji oleh Profesor Nindya Pramono lalu begitu tamat ya bekerja sebagai lembaga di lembaga konsultan HRD di Jakarta Hai yaitu PT Pakasa selain itu ya juga bekerja di PT Pras Tawana karya Samitra Semeru Realindo tetap aktif eh di ikatan alumni game ini dan terus eh apa Hai menjadi seorang nasionalis pengagam Bukarno karena itu tidak heran ketika pada saat Hai PDI pada waktu itu dikuyo-kuyo oleh order baru dia bersimpati kepada partai pada masa order baru tersebut tahun 1996 PDI dilanda konflik internal antara pendukung Suryadi dan Megawati sebagai representasi trah Pungkarno ya Megawati anaknya Pungkarno ya Ganjar ikut mendukung Megawati meskipun ayahnya seorang polisi sedangkan kakaknya seorang Hakim yang oleh order baru seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung kolkar sepenuhnya jadi orangtuanya polisi kakaknya Hakim tetapi Ganjar berketetapan nanti untuk mendukung Megawati Ganjar akhirnya memilih karir di politik lewat PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri nah kemudian episode berikutnya adalah Ganjar sebagai anggota DPR nah sebenarnya Ganjar pernah ikut eh pernah gagal ya pernah gagal dalam pemilu pada 2004 ya dia gagal tetapi oh tetapi dia beruntung pada pertengahan jalan saya kira di awal-awal ya di awal-awal ternyata Jakob Tuping dimana Jakob Tuping adalah satu dabil dengan dia mendapat tugas menjadi dubes Korea nah ini namanya turian runtuh akhirnya Ganjar Pranowo yang berada di bawahnya dia terangkat makanya kemudian PLB ya pergantian antarwaktu sehingga Ganjar dengan mulus kesenayaan ya Nah ketika menjadi anggota DPR RI 2004-2009 dan ganjar ditugaskan di Komisi 4 yang membidangi pertanian perkebunan kehutanan kelautan perikanan dan pangan selain itu ia ditempatkan pada pansus panitia khusus RUU partai politik sebagai ketua panitia khusus Wah sudah ketua pansus ya lumayan boleh juga dan ketua pansus tentang MPR DPR DPD dan DPD RI ketua panitia khusus ya di periode keduanya sebagai anggota DPR RI dia ditempatkan pada komisi yang mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri otonomi daerah aparatur negara reformasi birokrasi pemilu pertahanan reformasi dan sebagainya yang ada dalam Komisi 2 bahkan dia menjadi wakil ketua Komisi 2 Wah sudah lumayan lah kalau sudah wakil Komisi di tengah nah kesibukan sebagai anggota DPR RI ia sempat menyelesaikan studi pasta sarjana di waktus ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia pada tahun 2013 ia sebenarnya merupakan mahasiswa pasta sarjana sejak 2009 tapi berpaksa cuti karena kesibukan sebagai anggota DPR RI nah sedikit tentang kehidupan pribadinya Ganjar menikah dengan Siti Atikoh saya sering mendengar namanya Siti Atikoh Supriyanti seorang anak tokoh NU di dari Purbalingga Jawa Tengah yang ia temui ketika KKN tahun 94 di Temanggung Nah Temanggung Jawa Tengah nah Temanggung itu daerah saya kakek di Desa Penari nggak ada ada bisa unik diantara keduanya Ganjar yang memiliki latar belakang GMI dan BDI menikah dengan seorang yang memiliki latar belakang pesantren yang berafiliasi KNU dan P3 ia dan Siti Atikoh menikah tahun 1999 dan memiliki seorang anak laki-laki lahir 2003 bernama Muhammad Zenedin alam Ganjar yang kini bersekolah di SMA 3 Semarang saya kira mungkin sudah lulus Jawa Tengah nah kalau GMI dengan NU itu ada tetangga saya anaknya namanya Henu Marhen dan Henu namanya Henu nah mengakhiri pertemuan yang pertama tentang Ganjar Pranowo ada tiga seri ya ini yang pertama saya ingin cerita tentang di UGM itu ada tiga jenis aktivis katakanlah begitu ya satu aktivis bangkotan bangkotan itu ya bangkotan lah yang kalau saya sebut dua contoh itu Afnan Malay sama Entorin ya kemudian aktivis biasa saja aktivis biasa saja yaitu Kenjar Pranowo dan aktif yang sama lama sekali biasa saja sangat biasa saja dia sebenarnya aktivis yang sering diledek hanya menghitung hanya main ke hutan yaitu aktivis lingkungan namanya Joko Widodo kenyataannya aktivis yang sangat sangat biasa saja jadi presiden aktivis yang tengah jadi gubernur Jawa Tengah dan salah satu calon presiden dan aktivis yang bangkotan ya kita berdoa semoga tetap sabar untuk teman-teman teman saya juga saya kira itu kita akan berjumpa lagi untuk menguliti Ganjar Pranowo pada edisi berikutnya terutama Ganjar Pranowo dan kontru versinya kontru versinya kita ikuti minggu depan sampai jumpa tas bukan kata selamat menikmati